Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Bitcoin Update Jadi untuk Bitcoin Update Weekly kali ini, saya update lagi ada di luar posisinya Jadi sebuah cafe shop, seperti yang Anda lihat, ada penggunaan Jadi ini akan menjadi update sangat cepat Dan kemarin saya tidak bisa update karena waktu saya nginep di sebuah villa di kawasan Lembang Oh ternyata sinyalnya susah Jadi ini baru kesempatan buat update Tunggu sebentar Jadi untuk Bitcoin, kalau kita lihat dari pergerakan time frame weekly Ini sebenarnya closingnya weekly Bisa dibilang tidak begitu bagus ya, membentuk bearish engulfing Dan ini kan artinya adalah rejection yang terkonfirmasi dari area S&R majornya Ya time frame besar, kita bisa lihat ya Ini adalah S&R yang sangat major So dengan bearish engulfing ini harusnya mengindikasikan bahwa ada potensi Untuk Bitcoin bergerak ke harga yang lebih rendah dari posisi saat ini Dan kalau kita lihat di time frame daily Jadi kita masih punya satu support yang perlu di break Dan ini ada di kisaran 27 ribu dolar Jadi kalau dia break dari sini I think there's a big possibility ya 25 ribu Karena memang area tersebut lah yang kita lihat memiliki resistance Jadi lewat dari area itu sudah tidak ada lagi gitu ya Sorry, maksudnya sebelum area itu tidak ada lagi 25 ribu adalah the only resistance yang kita punya Jadi kalau misalnya memang breakdown dari sana Entah formasinya membentuk ABC corrective Atau ya bisa jadi dalam satu kali dorongan Kemudian B wave-nya ternyata cuma sekedar untuk Well maybe flat ya, bisa jadi flat juga kan Jadi si wave-nya nanti tetap di 25 ribu Atau bahkan lebih rendah Nah itu kita belum tahu pasti Karena kalau teman-teman lihat Minggu ini harusnya ada data yang bisa mendorong Pergerakan yang cukup volatile Itu di hari Kamis jam 19.30 malam Kita punya release data GDP Dan ini untuk kuartal 1 Nah teman-teman ingat ya Kalau misalkan kita ngelihat dari data yang di kuartal 4 Itu kan GDP-nya cenderung minus nih Jadi kalau misalkan Sumpama GDP-nya minus 2 kali Atau 2 kuartal berturut-turut Ini mengingat definisi dari resesi ekonomi yang tradisional Itu berarti kan secara nggak langsung US itu udah masuk ke resesi Dan kalau misalkan memang dikatakan resesi Pertanyaannya adalah Bitcoin yang risk on asset Ini akan ikut terkoreksi Mengikuti kondisi yang cenderung negatif itu Atau justru cenderung positif Nah ini yang kita belum tahu dengan pasti Dan ini tentunya bergantung dari bagaimana Hasil data dan reaksi dari para pelaku pasar di hari Kamis nanti Oke, meanwhile kalau teman-teman lihat di time frame hourly Harga sebelumnya sideways Ini sepanjang Sabtu minggu wajar kalau dia sideways Dan tadi opening di jam 7 Kita ngelihat ada impulsive pump yang naik Untuk testing ke area supply Bisa kelihatan cukup clear Wait a minute Di time frame 15 menit ya Jadi kalau kita lihat inilah ya area supply sebelumnya Kita ngelihat seller terakhir masuk dari sana Mekan harganya cukup signifikan And then after that Kita ngelihat tadi retest Oops, sorry Retest ya terhadap level atau area itu Jadi begitu di retest supply band Harga rejection dan break lagi dari lowest price sebelumnya disini Jadi jatuhnya kayak inverse information nih Kalau misalkan di time frame yang 1 jam Oke, so more or less seperti ini Now we get inverse information Dan next pullback IME 21 mungkin akan jadi resistance Dan mungkin banget terjadi rejection kembali meneruskan penurunan Sampai ke level 26, 596 Ini berdasarkan Fibonacci retracement yang saya tarik dari swing low ke swing high disini Jadi kalau dia tarik seperti ini nanti dia dapat 1618 Ini baru potensi Kita perlu konfirmasi untuk lower high nya Jadi bisa lihat nanti bagaimana rejection nya di IME 21 Ini justru bisa jadi sebuah peluang juga untuk melakukan short Barangkali teman-teman mau trading kan Mungkin sedikit reminder ya ke teman-teman sekalian Ini kalau kita ngelihat kan Bitcoin sebetulnya secara gak langsung di time frame Daily itu udah dapet banget sama area support nya Jadi kalau misalkan kita mau entry dari short nya pun Saya sangat penyerangin risk nya juga sedikit dikurangin Jadi kita gak perlu dengan standar risk yang besar gitu ya Tapi bisa dengan risk yang lebih kecil Jadi manfaatkan dan di sisi lain Ya bisa jadi sarana untuk hedging juga di spot account nya gitu Jadi kalau di spot kalian mau akumulasi sebenernya udah oke Cuman tinggal bagaimana nanti ya di futures nya ya Jadi sebuah opportunity untuk kita melakukan hedging So i think that's it everybody It's a very quick update untuk video kali ini Thank you so much buat yang kalian udah nonton Thank you and God bless everyone Have a nice holiday Cheers guys bye bye